Halo, Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya oke, kita kembali lagi nih di topik yang sama ya tapi ini bagian ketiga untuk pengenalan deep learning anda belum bosan ya nah, kemarin di video-video sebelumnya kita sudah ada review single layer perceptron multilayer perceptron, kemudian juga ada hingga deep neural network ya kemudian, apa sih masalah backpropagation untuk deep neural network kemudian ada deep learning kemudian, saat ini kita membahas terkait algoritma atau bagaimana sih caranya begitu ya, algoritma pembelajaran yang cocok untuk neural network dengan asitektur yang deep alias deep neural network, oke nah, anda bisa lihat ke sini, di slide saya, begitu nah kemarin gitu ya ada problem gitu ya kalau misalnya kita menggunakan backpropagation untuk deep neural network apa problemnya problem utamanya itu adalah terkait dengan vanishing gradient vanishing gradient itu kenapa kok bisa terjadi karena memang arsitekturnya yang sangat deep begitu ya, arsitekturnya yang deep, maka artinya adalah jumlah hidden layer itu cukup banyak nah, ini berarti perkalian begitu ya untuk proses update bobotnya perkalian antara nilai prediksi yang merupakan hasil fungsi aktivasi dan fungsi aktivasi itu memetakkan dari 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 ya, jadi nilainya cukup kecil kemudian dikali dengan 1 minus nah, ini ya kalau seperti ini nah, ini dikatakan ini contohnya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid ini adalah formula update bobot yang didapatkan dari turunan atau differential cost function maka disebut dengan gradient jadi gradient nah, ini kalau kita lanjutkan formula ini ya bisa-bisa saja sebenarnya tetapi apa yang jadi masalah perambatan errornya akan kecil dan itu menyebabkan pembelajarannya akan lama ya nah, kenapa kok perambatan errornya kecil? karena ini adalah hasil perkaliannya kalau misalnya ini adalah kurang dari 1 kemudian ini juga pasti kurang dari 1 tradiksi kan 1 minus juga kurang dari 1 otomatis nilainya semakin kecil nilainya semakin kecil jadi dari layer output ke hidden dia sudah kecil tambah kecil lagi ke hidden ke hidden tambah kecil tambah kecil yang dapat ke input untuk feedback kemudian kembali lagi begitu ya itu akan semakin kecil maka perambatan errornya itu sangat kecil nah, inilah yang nanti lama-lama kalau terlalu banyak jumlah layernya jumlah hidden layernya maka gradientnya itu adalah akan venis gradient dimaksud disini adalah perambatan errornya lama-lama 0,0000 perambatan error yang sangat kecil itu otomatis pembelajarannya akan lambat kan gitu ya nah oleh karena itu bagaimana mengkoreksi backpropagation gitu ya apa yang dilakukan untuk memperbaiki dari backpropagation jadi yang pertama begitu tadi problemnya apa sih yang pertama problemnya yaitu nilai ini kan hasil fungsi aktifasi si prediksi ini dipetakan dinormalisasi dengan fungsi aktifasi jadi antara 0 sampai 1 gitu ya misalnya nah itu kan cukup kecil angkanya nah bagaimana sih supaya itu bisa di handle salah satu caranya yang pertama adalah langkahnya mengubah fungsi aktifasi ya mengubah fungsi aktifasi di hidden layer itu ya normalisasinya bukan dari 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 gitu tapi kita bebaskan saja jadi dia menggunakan maksudnya nilai maksimumnya ya silahkan saja tidak harus maksimumnya adalah 1 karena kalau maksimumnya 1 nanti kan perkalian yang nilainya kurang dari 1 lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 itu kalau semakin sekuensi perkaliannya semakin banyak itu atau minus kan nilainya semakin kecil errornya semakin kecil nah yang diusulkan yang pertama adalah menggunakan rectified linear unit atau sering disebut dengan relu jadi relu ini fungsi aktifasinya dia adalah 0 ya untuk X dan nanti dia mengikuti fungsi linear jadi kalau misalnya X-nya besar ya otomatis Y-nya juga bisa mengikuti besar nah ini akan mengurangi harapannya nilai error itu dirambatkannya lebih cepat itu yang pertama menggunakan fungsi aktifasinya kemudian yang kedua yaitu fungsi aktifasi bukan fungsi aktifasi ya istilahnya di output layer dia akan menggunakan yang disebut dengan one-hot encoding representation ya ini yang saya terangkan di multilayat persepon sebelumnya sebelum ada deep learning gitu ya sebagian besar menggunakan binary representation gitu dan itu kurang cocok ya kenapa? Anda bisa melihat disini Anda bisa melihat disini ya oke disini kita punya 5 kelas direpresentasikan untuk binary representation itu dengan 3 neuron betul ya nah berarti proses pembelajarannya kan targetnya kalau kelas 1 tuh Y1-nya 0 Y2-nya 0 Y3-nya 0 nah ini untuk 5 kelas tetapi ada yang tersirat sebenarnya disitu berarti kalau angka-angka yang lain misalnya saya punya Y1-nya 1 Y2-nya 1 Y3-nya 1 itu gimana? padahal kita cuma 5 kelas kan gitu berarti ada else-nya kan kan gitu ya nah ini sesuatu yang kurang tepat untuk merepresentasikan proses pembelajarannya maka menggunakan yang disebut dengan one-hot encoding gitu jadi disini kalau kelas 1 Y1-nya itu 1 yang lainnya 0 begitu kelas 2 Y2-nya 0 yang lain eh sorry kelas 2 Y2-nya 1 yang lain 0 kan begitu jadi ini targetnya nah disini menggunakan softmax unit bagaimana softmax unit itu? softmax unit adalah proses kita mencari tinggal mencari saja ini kita mencari ini softmax unit kita punya X1 sampai dengan XD misalnya kemudian ini adalah output layer-nya begitu output layer-nya nah ini ada bobot nah ini kan kita tinggal bisa mendapatkan nilai YK-nya YK-nya itu adalah hasil sum sum of cross production jadi perkalian perkalian antara bobot dengan input masuk disini hasil perkaliannya kemudian kita lakukan yaitu mencari probabilitas terbesar kita cari nilai yang paling besar jadi kalau ini yang paling besar maka itulah yang terpilih begitu softmax jadi sebenarnya mirip dengan mencari probabilitas saja gitu jadi nilai yang terbesar ini E1K itu adalah YK itu sama dengan E1K E itu adalah artinya adalah hasil perkalian begitu hasil perkalian dari seluruh neuron di hidden sebelumnya dengan bobot yang berkorespondensi begitu kemudian ada hasilnya E nah YK-nya ini itu adalah probabilitas ini nilai ini terhadap keseluruhannya jadi dibagi oleh sum seluruhnya intinya konsepnya mana yang paling besar itulah yang dipilih kan gitu saja nilai E-nya ini perkalian antara neuron di hidden sebelumnya dikalikan dengan bobot yang berkorespondensi kemudian mana yang paling besar itulah yang terpilih itulah yang berangka nilai 1 ya kemudian yang terakhir adalah cross entropy jadi cross entropy jadi cross function-nya nanti menggunakan cross entropy begitu ya oke nah cross entropy cross function gitu ya ini menggunakan sebenarnya kalau misalnya Anda belajar terkait information theory ya teori informasi jadi disini ada ada data ya sejumlah n error function-nya yaitu 1 sampai dengan n kita akan menghitung begitu ya bagaimana ini TK 1 minus T jadi mana yang target T kelas T ini ada dua kelas ini ada target ini saya terbawa yang teori informasi jadi ini terilhami atau terinspirasi dari teori informasi jadi target target untuk data yang ke-K kemudian log prediksi begitu ya data yang ke-K ditambah 1 minus T log 1 minus Y ke data ke-K begitu ya nah prinsipnya bagaimana prinsipnya gini kalau misalnya kita punya data ya data kelas satunya misalnya kita punya data dengan dua kelas gitu ya dua kelas itu data kelas pertama 150 totalnya 200 gitu ya data kelas pertamanya 150 ya kemudian data yang berikutnya 50 gitu nah itu kalau misalnya kita pakai error function yang sum of square error begitu sum of square error atau setengahnya dengan konsep yang seperti itu nah ini pokoknya prediksi dikurangi target prediksi dikurangi target maka kan otomatis kalau dia tidak peduli gitu ya dengan bagaimana efek dari data itu jumlah data itu terhadap errornya gitu harusnya kan lebih dominan yang kelas yang jumlahnya lebih banyak gitu ya nah disini kita kembali ya jadi disini menggunakan teori informasi ya oke nah ada masalah nih buat deep learning gitu ya nah sebenarnya bukan masalah di deep learning tapi masalah untuk deep neural itu kenapa karena di neural network itu karena arsitekturnya yang sangat deep ya otomatis kan hipotesanya konsepnya adalah linear classifiernya itu banyak gitu misalnya contohnya ini linear classifiernya banyak gitu ini juga bisa kita buat segi 8 jadi 8 kelas kita bisa buat 10 kelas nah semakin banyak itu ya semakin akurat sih untuk data trainingnya tapi bagaimana untuk data testingnya nah itulah overfit jadi dia terlalu fit untuk data training tapi hasilnya tidak terlalu baik gitu ya untuk data testing padahal kita ingin membuat model itu kan nanti untuk testing jadi kalau anda kalau contohnya anda ujian itu bisa gitu ya kalau ngerjain soal-soal tugas yang udah diberikan tapi waktu dikasih soal ujian tidak bisa mengerjakan itu kan tidak baik nah ini overfit jadi overfitting itu adalah dia baik untuk data training bagus tetapi untuk data testing dia tidak sebaik atau performanya tidak sebagus data training jadi tidak bagus data training nah tidak sebagus data training jadi overfitting itu terlalu fit terhadap data training konsepnya seperti itu jadi kalau misalnya gambarannya ini tadi ya datanya ini kalau misalnya kita banyak karena deep neural network itu semakin banyak linear classifiernya gitu ya maka kalau semakin banyak ini terlalu fit gitu maksudnya terlalu fit nanti ya mengklasifikasikan untuk data training kita enggak kita enggak nah nanti kalau disini misalnya ini untuk data disini kok ada yang warna biru disini ya disini ini warna biru tapi karena kita gunakan modelnya terlalu fit dengan garis lima ini ya warna biru ini enggak akan terdeteksi sebagai tidak terklasifikasi data testing biru yang disini yang diantara ini menjadi biru malah jadi orange kan gitu itu artinya overfit ya modelnya nah nah overfit itu secara perhitungan bisa dilihat dari fungsi ya grafik antara loss function atau error function dengan epochnya nah ini ya anda bisa lihat bedanya kalau yang merah adalah training jadi dia semakin banyak epochnya emang seharusnya semakin kecil kemudian yang testing itu juga harusnya sama dan finally dia bisa sebaik ya sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada training data testingnya wah ini bagus sekali nih model yang seperti ini yang ideal ini yang diharapkan tetapi kebanyakan apa yang terjadi data trainingnya kecil-kecil-kecil tapi data testingnya ya ini masih belum terlalu buruk gitu ya maksudnya lebih jelek ini testingnya daripada training ada yang mungkin langsung jeret gitu aja ya jauh lebih tinggi errornya nah inilah yang disebut dengan overfit ya oke jadi berikutnya kita akan bahas overfit video kali ini saya cukupkan dulu kita berikutnya akan langsung masuk ke overfit